Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini saya akan bongkar-bongkar lagi Kita akan bongkar-bongkar di kijang lagi Nah ini kijang kapsul tahun 97 ya Di power window nya ini ada masalah kacanya tidak bisa turun Sepertinya dinamanya agak macet Ini saya akan coba perlihatkan Kita kontak on dulu Nah ini sudah on ya Kita coba turunkan kacanya dulu Nah ini Tidak bisa turun lagi Cuman bergerak sedikit Terus tidak bisa turun Nah seperti ini Ini sudah tidak bisa ya Nah bisa dilihat Nah oke kita matikan kontaknya dulu Oke jadi kemungkinan ada masalah ya di motor power window Kita coba akan lepas door trim dulu Untuk melepas door trim ini sangat mudah ya Ini ada baut di armrest nya Ada tiga baut di armrest ini Ini yang harus dilepas Dan kita tinggal lepas door trim nya saja dengan menariknya keluar Ini ada pengancing nya Oke Tapi sebelum melepas baut kita harus lepas switch power window nya dulu Ini tinggal diangkat saja ya Oke langsung kita eksekusi saja Oke pertama-tama kita harus buka switch power window nya dulu Kita gunakan pencongkel pipi seperti ini Bisa juga menggunakan obeng Kita congkel bagian depan dulu ya sampai terlepas Kita angkat sampai terlepas Nah ini sudah terlepas Oke kalau sudah terlepas seperti ini Kita tinggal cabut soket penghubungnya saja Nah ini sudah lepas ya Nah tinggal membuka baut yang ada di armrest ini Di armrest nya ini ada tiga baut ya Kita buka menggunakan obeng plus Oke armrest nya sudah terlepas ya Kita tinggal melepas handle pembuka pintu bagian dalam ini Di sini juga ada satu baut ya Oke kalau bautnya sudah terlepas ini Tinggal kita geser sedikit ke depan Lalu kita tarik keluar Nah Nah di dalam handle ini ada kawat penarik pembuka pintu ya Jadi kita tinggal lepas saja ini kawatnya Ini kita tinggal tarik-tarik ya Seperti ini Pengancinnya bisa langsung terlepas Nah di sini ada kawatnya yang tadi yang saya maksud di handle Ini kawat penarik pembuka pintu Ini kita lepas dari handle nya dulu Oke ini handle pembuka pintunya sudah bisa terlepas ya Kita tinggal tarik-tarik saja panel door trimnya seperti ini Nah ini bisa langsung terlepas ya Pengancinnya bisa langsung terlepas Tinggal ditarik-tarik saja Nah Oke Jadi ini sudah terlepas ya Oke selanjutnya di sini ada cover plastik lagi ya Ini tinggal kita lepas saja Nanti ini kita bisa tempelkan kembali Karena lemnya ini masih bisa merekat Nah ini bisa dilepas saja ya Pelan-pelan saja jangan sampai robek Nah jika sudah terbuka seperti ini Kita sudah bisa melihat ya Posisi dinamo power window nya Nah ini motor power window nya sudah kelihatan Nah jadi ada baut 10 ya yang mengunci motor power window ini Bersama dengan regulator power window nya Nah ini juga ada baut 10 Jadi total ada 6 ya yang kita harus buka Yang menempel di pintu mobil ini Nah selain ke 6 baut tadi ada 2 baut lagi yang harus kita lepas ya Tapi ini kacanya harus turun dulu supaya kita bisa lihat bautnya Tapi karena kacanya tidak bisa turun Nanti kita akan bongkar langsung saja regulator power window nya Nah ini baut 10 yang harus kita lepas lagi Yang mengikat kaca di regulator power window Nah jadi ada 2 baut 10 ya Disini ada 1 lagi tapi tidak kelihatan Jadi kacanya harus kita turunkan dulu Oke kita langsung eksekusi saja Melepas regulator power window nya Nah ini ada kunci shock 10 Yang saya akan gunakan untuk melepas baut regulator power window nya Nah mestinya ini urutannya harus melepas Baut regulator yang ada di kaca tadi ya Tapi karena kacanya tidak bisa turun Jadi kita langsung lepas saja baut yang mengikat regulator di pintu Nah karena sebagian baut regulator nya sudah terlepas ya Jadi kacanya sudah agak turun Jadi ini baut yang agak kita lepas Mestinya baut itu dulu yang harus kita lepas pertama Tapi karena kacanya tidak bisa turun Jadi kita harus langsung bongkar regulator dulu Nah disini perlu hati-hati ya Jangan langsung lepas semua bautnya Karena pasti kacanya akan langsung jatuh Kalau baut regulator nya kita langsung lepas semua Nah ini saya sambil lepas baut Sambil pegang kacanya juga Jangan sampai kacanya langsung jatuh Nah ini bautnya sebagian sudah terlepas ya Jadi sudah bisa diturunkan sedikit demi sedikit Nah jadi bautnya sudah kelihatan ya Nah kita perlu hati-hati saja menurunkan kacanya ini Nah pelan-pelan Nah ini baut regulator yang di bagian depan yang 4 baut itu sudah terlepas ya Jadi sudah bisa turun seperti ini Nah ini sisa 2 baut regulator yang ada di kaca sudah kelihatan ya Jadi ini kita sudah bisa akses Kita langsung lepas saja menggunakan kunci shock 10 yang tadi Nah jadi ini sudah bisa dilepas ya Oke kita eksekusi saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kalau sudah seperti ini kita harus kembalikan lagi posisi kacanya ke atas Terima kasih telah menonton! Kita tinggal angkat-angkat saja seperti ini Nah disini ada soket penghubung motor power window yang harus kita lepas dulu ya sebelum menarik regulatornya keluar Nah jika soket penghubungnya sudah terlepas Nah jika soket penghubungnya sudah terlepas kita tinggal mengangkat regulator power window nya keluar seperti ini Nah jadi ini full set regulator power window dan motor power window nya sudah terlepas sudah kita bisa keluarkan dari pintu Terima kasih telah menarik Oke jadi seperti ini regulator power window yang ada di pintu driver kejang kapsul tahun 97 dan ini motor power window nya Nah jadi kemungkinan kaca jendela tidak bisa turun karena ada masalah di dinamo power window nya ini Jadi kita akan melepas dinamo power window nya dulu Nah ini ada 3 baut yang mengikat dinamo power window nya di regulator Nah tapi bautnya ini baut bintang ya Kita menggunakan kunci L bintang seperti ini saja Nah jadi kita lihat Oke 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 ini dinamo power window nya sudah terlepas ya ini masih original ya bawah dari baru ini ini ada tulisan Toyota dan mereknya Denso made in Japan masih dari Jepang nah kita selanjutnya kita akan buka ini cover besinya ini ada tiga baut yang harus kita buka menggunakan obeng plus oke jadi ini cover dinamo nya sudah bisa terlepas ya ini angkernya juga ikut terlepas nah disini kita bisa lihat ya beras dinamo nya sudah sangat tipis memang sudah sangat tipis ini sudah tidak menekan dengan bagus ke angkernya Oke ini kita coba lepas dulu angkernya ya takkan coba pasang di berasnya nah nah dengan kondisi beras yang sudah tipis seperti ini pastinya beras ini tidak terlalu menekan ya ke angker otomatis arusnya mungkin tidak maksimal nah ini yang menyebabkan dinamo nya melemah putarannya melemah nah kita akan ganti ini ya beras dinamo nya kebetulan saya sudah pesan dan barangnya sudah ada Oke kita ganti dulu beras dinamo nya dengan beras dinamo yang baru oke jadi ini paketnya sudah ada ini isinya beras dinamo atau arang dinamo power window ini saya beli di tokopedia harganya sekitar Rp60.000an untuk link pembeliannya ada saya sertakan di kolom deskripsi silahkan nanti di cek Oke tanpa berlama-lama kita langsung unboxing saja dulu ini arang dinamo nya ini saya lihat arangnya dikasih banyak ya ini yang tiga ini entah arang untuk dinamo apa yang jelas kita dapat bonus tiga batang arang dinamo nah untuk power windows sendiri ini satu set dua arang dan ada sekun nya juga bisa dilihat bisa dengan pernya juga sudah include tapi di sini kita hanya habis gunakan arangnya saja ya kita ganti arangnya saja atau brushnya karena yang lainnya masih bagus pernya juga masih bagus jadi kita tinggal lepas arangnya saja dulu ini kita pasang arang yang baru nah untuk melepas arangnya ini kita cukup melepas kunya saja ini menggunakan sekun ya dan di sini ada ada pair penahannya juga ini tinggal kita lepas saja kita congkel nah ini arangnya sudah bisa langsung terlepas seperti ini nah ini sudah terlepas ya Oke jadi ini dua arang lamanya sudah terlepas semua ya dan arang yang barunya sudah kita pasang bisa dilihat ini sudah lebih menonjol daripada yang tadi sekarang kita tinggal pasang angker dan cover dinamonya kembali nah ini dinamonya sudah kita pasang pasang kembali sudah terpasang kembali ke regulator sekarang kita tinggal pasang kembali ke mobil nah ini kita sudah di mobil sebelum kita pasang ke pintu kita akan tes dulu apakah sudah berfungsi dengan baik kita sambungkan dulu soket penghubungnya takkan nanti tes langsung menggunakan Swiss power window nya oke kita kontak on dulu lalu kita coba gerakkan regulatornya menggunakan Swiss power window nya langsung oke kita akan coba gerakkan regulator power window nya dan ini sudah berfungsi ya ini ke bawah atas auto ini auto nah ini juga bergerak sedikit-sedikit juga masih sudah bisa nah oke jadi sudah lancar ya nah atas ke bawah sudah normal nah ini gerginya saya lihat sudah agak kering ya sebaiknya kita olesi gerak dulu atau gemuk atau bisa juga pakai oli pelumas nah ini ada gerak yang kita akan dan oleskan ke gergi regulatornya nah kita cukup oleskan saja di gergi regulatornya nanti di gear dinamo nya juga ini akan kena grace oke ini grace nya sudah merata ya sekarang kita coba gerak-gerakan lagi regulatornya supaya kita grace nya lebih merata lagi kita coba gerak-gerakan lagi atas ke bawah oke mantap sekarang waktunya untuk pasang kembali regulator power window nya ke pintu nah ini kita tinggal posisikan saja kembali seperti semula ya kita tinggal pasang semua bautnya saja total ada 8 baut yang akan kita pasang 6 baut untuk regulator power window yang menempel ke pintu dan 2 bautnya untuk mengikat kaca ke regulator power window oke 6 baut regulator power window yang menempel ke pintu sudah kita pasang sisanya tinggal 2 baut ya yang mengikat kaca ke regulator nah ini kita sudah pasang soket penghubungnya supaya ini regulatornya kita bisa atur naik turun nanti kita bisa lebih mudah mengakses 2 baut untuk mengikat kaca jendela di regulator power window nya nah ini posisinya sudah pas ya lubang bautnya sudah kelihatan oke selanjutnya kita akan turunkan kacanya ke bawah sampai menyentuh regulator power window nya ini obeng pengganjal nya kita lepas dulu lalu kita turunkan kacanya sampai pas ke dudukan regulator power window nya nah ini kita akan coba turunkan kacanya dulu ya oke ini kacanya sudah sampai ke bawah ya dan sudah menyentuh kedudukan regulator power window nya kita akan coba naikkan sedikit dulu ya supaya lebih pas nah segini cukup sekarang kita tinggal pasang 2 baut yang tersisa nah disini jadi lebih mudah ya dibandingkan pas melepas tadi karena regulator power window nya tidak bisa dinaik turunkan nah ini sudah bisa dinaik turunkan jadi kita lebih mudah mengakses 2 baut yang mengikat kaca di regulator power window ini oke sudah selesai sudah terpasang ini sudah bisa naik turun lagi jadi saya kira cukup ya untuk video kali ini terima kasih banyak sudah menonton assalamualaikum 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 assalamualaikum